Selain memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam kunjungannya ke Jepang juga menekankan pentingnya hubungan AS dengan mitra di kawasan untuk menghadapi Tiongkok. Komitmen AS juga ditekankan lewat kunjungan Wapres Harris ke zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Harris jadi pejabat AS tertinggi dalam tiga tahun terakhir yang mengunjungi zona demilitarisasi. Mantan Presiden Donald Trump mengunjungi zona ini pada 2019 lalu. Korea Utara melihat kunjungan ini sebagai upaya provokasi AS. Hukumkan AS dengan Korea Utara di bawah pemerintahan Biden bertolak belakang dibanding masa pemerintahan Donald Trump. Selama masa jabatannya, Trump dua kali bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan memiliki kedekatan personal yang berujung pada penangguhan sejumlah uji coba rudal balistik oleh Korea Utara. Meski demikian, hal ini tidak berujung pada tujuan utama yaitu denuklirisasi Korea dan di tingkat pelaksanaannya tak banyak kemajuan yang dicapai. Korea Utara dengan jelas menunjukkan ketidaksukaan kedekatan AS dan Korea Selatan, menurut analis. Selain bertemu pemimpin Korea Selatan, Harris juga dijadwalkan bertemu pemimpin Australia. Meski diperkirakan tidak akan menghasilkan kebijakan baru, analis melihat Sangwa Press punya misi yang lebih besar. Saya pikir salah satu perusahaan utama dia adalah untuk menghubungkan både Prime Minister Kishida dan President Yoon untuk mencoba melakukan progres dalam hubungan ini. Karena saya pikir solidaritas antara Amerika Utara, Korea Selatan, dan Jepang pada masalah utama di region tersebut menghasilkan pesan yang lebih kuat. Harris juga jadi wapres AS perempuan pertama dalam video peninjauan kunjungan. Menurut analis, ini membawa pesan tersendiri ke lingkungan politik setempat yang dikenal konservatif. The White House is calling it a meeting with groundbreaking Korean women. And so this is really an opportunity to focus on a issue that is close to Harris's own political interest, which is female empowerment. Dilaporkan harian The Guardian, dalam setahun terakhir, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antarbenua terbanyak sejak tahun 2017. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.